Jalung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja, yaitu kita semua, murid-murid Kristus, digambarkan seperti tubuh manusia. Terdiri dari banyak anggota yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda-beda, dan ditempatkan Tuhan di tempat yang berbeda-beda pula. Beberapa anggota tubuh terletak di dalam, tidak terlihat. Ada yang seolah-olah fungsinya tidak mulia, tapi anggota-anggota tubuh itu mendapatkan perlakuan khusus supaya seluruh tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. 1 Korintus 12 ayat 24 dan 25 berkata, Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Alat telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Seperti tubuh itu, di persekutuan jemaat seperti di CG atau di ministry di mana kita terlibat di dalamnya, semua anggotanya punya fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda. Sesuai karunia dan panggilan Allah. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, ketika dalam komunitas rohani atau di gereja, ada pelayanan-pelayanan yang sepertinya dianggap remeh atau dipandang sebelah mata. Atau ada orang-orang yang baru memulai suatu pelayanan. Waktu mereka melakukan kesalahan atau memang belum bisa melakukan seperti yang kita harapkan, bagaimana reaksi kita kepada saudara-saudara kita ini. Dengan mengerti prinsip bahwa Tuhan mau semua anggota tubuh saling memperhatikan, kita mau mengembangkan sikap menghargai semua orang. Tidak memandang rendah satu bagian atau kemampuan orang lain, dan tidak menyombongkan kemampuan kita atau bagian yang Tuhan percayakan pada kita. Menyadari bahwa semua orang, semua pelayanan, sama mulianya di mata Tuhan. Dengan rupa-rupa karunia namun satu roh, kita bergerak bersama dalam pelayanan kita. Saling mengasihi, saling memperhatikan dengan perbuatan nyata. Maka gereja Tuhan benar-benar bisa jadi berkat dan dampak di komunitas di mana Tuhan menempatkan gerejanya. Kita semua bisa jadi bagian dari pengenapan visi Tuhan atas komunitas kita. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!